selamat sore sahabat rpk kembali bersama dengan saya albersiagian dalam acara jelajan nusantara pada hari rabu 21 september 2022 kita 42 hari menjelang hud radio kesayangan kita hud rpk yang ke-55 akan kita laksanakan bulan november mendatang dan untuk sahabat rpk yang akan bergabung silahkan telepon nanti di 021 8000 444 bisa SMS dan wa juga di 0815 1800 444 ya Nah sore hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa seorang pemerhati budaya bukan hanya pemerhati tetapi juga praktisi budaya dan beliau adalah juga sedang menjabat sebagai anggota DPR RI komisi 10 dari fraksi PDI perjuangan beliau juga sahabat saya itu penting juga ya kita sambut Mbak Putih Guntur Soekarno selamat sore Mbak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom halo abart apa kabar baik selamat sore Mbak waduh sehat ya sehat sehat kita mau bicara soal budaya nih Mbak nah ini terkait dengan komisi 10 kan budaya nih salah satunya ya budaya tapi budaya yang seperti apa kita dalam jelajah nusantara sudah sering kita membahas budaya tapi kali ini kita akan membahas industri kreatif dalam budaya ketika saya bicara soal industri industri dalam budaya saya ketemu dengan teman dia bilang gini bang kalau industri masuk dalam budaya wah nanti dialisme budaya hilang dong gitu terus bagaimana nanti budaya itu bisa secara natural memang dia tumbuh dari bawah ketika industri masuk kan kepentingannya beda dan seterusnya nah itu juga rame itu Mbak disitu nah kira-kira dalam konteks industri kreatif menurut pemerintah dan DPR dengan budaya yang seperti itu gimana nih Mbak? kalau menjawab tadi bahwa ketika budaya dikaitkan dengan industri atau industri dikaitkan dengan budaya kemudian ada ketakutan-ketakutan bahwa akhirnya budaya asli itu menjadi dikomersilkan untuk apa menaikkan nilai ekonomi dan kemudian akhirnya hilang daripada keaslian budaya tersebut menurut saya itu tidak sepenuhnya benar gitu ya karena tentunya pasti kita juga punya undang-undang yang kemudian juga mengatur terkait dengan kebudayaan itu sendiri kami di komisi 10 pada tahun 2017 sudah dengan mitra kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan objek kebudayaan ya antara lain di dalam isi undang-undang itu yang mengacu tentang kebudayaan itu sendiri terdiri dari tradisi lisan kemudian manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional pengetahuan tradisional, kemudian teknologi tradisional artinya memang itu masuk dalam budaya semua tadi? dalam undang-undang pemajuan kebudayaan objek kebudayaan jadi yang menjadi objek kebudayaan itu sendiri itu terkait klasifikasinya seperti yang tadi disampaikan jadi memang bisa dilihat nanti ya di dalam isi undang-undang tersebut jadi memang kita sangat menjaga keaslian daripada kebudayaan itu sendiri dari budaya itu sendiri nah yang terkait dengan industri ya tentunya kita butuh satu ekosistem yang tercipta di dalam selain menjaga kemudian juga memajukan kebudayaan itu sendiri misalnya kita bicara tentang seni tari banyak sekali seni tari-seni tari asli yang ada di Indonesia ini taruhlah yang terkenal misalnya dari Bali ada seni tari legong misalnya legong lasem yang memang itu menjadi tari legong yang memang sangat otentik keasliannya tetapi kemudian ketika itu mau dipertunjukkan mau menjadi satu seni pertunjukkan yang bisa menarik baik turis mancanegara maupun domestik menarik anak-anak muda tidak kemudian serta-merta seni tari itu atau legong lasem itu dirubah tetap dijaga keasliannya tetapi di dalam tata seni pertunjukan pengelolaan ini bicaranya kan soal industri bagaimana kita punya visualisasi punya seorang yang jago dalam desain grafis penata artistik lighting lighting, musik gamelan itu kalau tidak didukung dengan misalnya apa ya sound yang baik gitu ya tidak didukung dengan lighting yang baik kemudian tidak didukung dengan bagaimana sekarang dengan kostum klasik legong tapi sekarang punya batu-batunya misalnya kalau ngikutin yang masa lalu aja kan akhirnya payet-payetnya kostumnya begitu saja lightingnya tidak bisa mengangkat bagaimana kemudian si kostumnya itu bisa kemudian berbicara atau terlihat dari sisi artistiknya ya kan akhirnya itu tidak bisa menjadi satu seni pertunjukan dalam kalau menurut saya selalu mengatakan dalam apa tata panggung yang baik dalam paket yang baik itu kan tidak bisa kemudian menjual gitu jadi bicara soal industri tidak kemudian serta-merta merubah komposisi gamelan merubah esensi dari tarian itu sendiri merubah nilai kesakralan dari tarian itu tapi tidak hanya itu tapi itu tadi lighting itu harus berkembang mungkin di tata panggung di dunia internasional berubah sudah berubah digitalisasi menjadi bagian LED itu perlu kalau dulu hanya dengan apa namanya tata panggungnya dengan gabus atau apa sekarang kan LED screen itu menjadi sangat penting itu kan industri banyak sekali pelaku-pelaku industri seni pertunjukan itu yang kemudian bisa menjadi pendukung daripada berkembangnya seni kasik seperti itu misalnya itu legong atau tari topeng lah misalnya dari Cirebon ya sekarang kan bahasa jawanya itu longso banget gitu ya hanya bisa ditarikan di tingkatnya mohon maaf misalnya tingkat kelurahan tingkat RW kemudian bagaimana itu bisa kemudian dinaikkan dalam skala dunia internasional dengan tata lighting yang baik dengan kostum yang kemudian dimodifikasi bukan dimodifikasi tapi dibuat menjadi lebih punya nilai menarik ya sekarang pertunjukan di perambanan saja kan sendera tari itu kan luar biasa sekali gitu ya dengan tata lighting dan lain sebagainya kan dulu tidak bisa begitu tapi kan ini kemudian lewat industri itu bisa diangkat jadi menurut saya tidak sepenuhnya kemudian ketekutan kekhawatiran itu mungkin dari para pelaku seni itu menjadi satu kekhawatiran tetapi ketika itu kemudian bisa dilihat dalam sisi kemajuan zaman modernitas yang tidak meninggalkan esensi daripada keaslian budaya kita menurut saya itu menjadi hal yang luar biasa sekali buktinya waktu Asian Games kalau tidak salah tari saman kan bisa ditarikan dengan sedemikian luar biasa itu itu kan semua kita bangga ya kita bangga sadar gak bahwa cara menarikannya tidak berubah tapi kemudian cara menampilkannya yang kemudian itu menjadi bagian dari industri itu sendiri ketika mereka berubah kostum ya itu kan industri artinya di luar negeri cara merubah kostum dalam waktu sekian detik itu ada caranya nah itu kan bagian dari industri kan naris sama nokia itu begitu tiba-tiba putih tiba-tiba hijau tiba-tiba merah putih itu kan kostum yang dipakai ya ada 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 triknya untuk merubah itu kan bagian bahkan koreografi pun ada perkembangan gitu jadi itu bagian dari industri menjadi satu tontonan yang the whole package begitu sangat menarik sehingga menarik ditonton orang ditonton orang orang menjadi tercengang wah tiba-tiba waktu satu detik sudah bisa berubah kostum warna merah sekian detik lagi bisa berubah warna putih coba bayangkan itu kan berarti kan ada ada trik ada cara yang memang tidak hanya di Indonesia tetapi di dalam industri menarik misalnya di luar negeri itu sudah menjadi bagian dari dari cara itu dari trik itu ya oke ya jelajan Nusantara sore hari ini kita masih bersama dengan Mbak Putih Guntur Soekarno Mbak tadi kita udah bicara mengenai tarian nih udah gue tari Cirebon udah ke Bali udah Legong Alasem dan segala macam nah sebenarnya klasifikasi apa yang disebut budaya jadi gini kalau kita bicara soal ada kalau kita bicara objek budaya itu ada ada klasifikasi atau ada objek kebudayaan itu ada klasifikasinya di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu tadi tapi kalau kita mau bicara tentang industri tadi maka tidak akan terlepas dari ekonomi kreatif nah di dalam ekonomi kreatif itu sendiri juga sudah diatur jadi undang-undangnya sudah ada undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif ada 17 klasifikasi ekonomi kreatif menurut undang-undang tersebut yang pertama pengembang permainan kemudian arsitektur termasuk ekonomi kreatif desain interior musik seni rupa desain produk fashion kuliner film animasi video itu termasuk ekonomi kreatif fotografi desain komunikasi visual kemudian televisi dan radio kria periklanan seni pertunjukan penerbitan dan aplikasi itu klasifikasi 17 klasifikasi menurut undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif nah kenapa dikatakan ekonomi kreatif artinya kreatifitas atau hasil karya inovasi yang dihasilkan dari individu maupun komunitas itu sendiri harus bisa memiliki nilai ekonomi artinya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kreatifitas itu kalau tidak ada nilai ekonomi tidak masuk di dalam klasifikasi ekonomi kreatif jadi ketika kreatifitas inovasi hasil yang diciptakan oleh individu maupun komunitas terhadap budaya 17 hal tersebut tapi kemudian bisa menimbulkan atau memiliki dampak ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan berujung kepada kesejahteraan itulah kemudian disebut menjadi ekonomi kreatif nah dari 17 tersebut kan ekonomi kreatif ini yang menonjol salah satunya itu adalah di bidang kuliner di bidang kria kemudian juga di bidang musik film itu bisa merupakan satu bagian dari ekonomi kreatif yang cukup menonjol di Indonesia di apa di di luar negeri sendiri UNESCO sendiri mengatakan bahwa industri kreatif adalah kegiatan produksi maupun pelayanan yang melingkupi elemen substansial dari segi artistik dan usaha untuk menciptakan dan mencakup aktivitas arsitektur dan perikanan periklanan kalau di UNESCO mengatakan itu tapi kalau di dalam undang-undang kita banyak luas ada 17 klasifikasi itu sendiri nah tergantung kita kemudian pemerintah mau apa namanya menyasar kepada hal apa poin apa yang 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 menjadi bagian dari konsistensi pemerintah untuk dipanjukan dari sisi ekonomi kreatif itu sendiri kalau kuliner kalau saya lihat itu banyak terkait dari kepada ekonomi mikro artinya UMKM UMKM banyak sih yang berkembang di daerah-daerah menurut saya kalau bicara soal ekonomi kreatif di bidang kuliner maupun fashion juga atau kria kria itu lebih kepada kayak handicraft dan lain sebagainya banyak banyak hasil-hasil produk kria yang sudah bisa di di ekspor ke luar negeri belakangan ini memang makin marak ya makin beragam makin beragam bahkan sebenarnya saya tunggu saya lihat saya punya catatan kalau tidak salah terkait dengan apa namanya ekonomi kreatif ini bahwa sebenarnya kalau menurut catatan sinerditas antara dunia industri dan budaya industri kreatif maka potensinya ini sangat luar biasa dan mampu menembus pasar dalam negeri maupun internasional jadi industri kreatif ini memiliki multi impact yang menciptakan lapangan kerja terlatih terdidik kemudian mendongkrak nilai tambah dan bahan mentah yang bisa dijual untuk ekspor menurut data dari laporan opus ekonomi kreatif tahun 2020 kontribusi subsektor ekonomi kreatif saja nih pada PDB nasional mencapai 1,2 triliun wah besar sekali jadi memang jadi gak main-main ya soal ekonomi kreatif ini ya 2020 terus saya kutip dari Kompas ID torehan angka tersebut juga membawa Indonesia menduduki posisi ketiga terbesar di dunia dalam kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB besar sekali besar posisi kedua ditempati oleh Amerika dan Korea Selatan Korea Selatan itu ekonomi kreatifnya difokuskan kepada industri musik dan film dan menurut apa catatan di tahun 2019 ekonomi kreatif Indonesia mampu menyerap hingga 17 juta tenaga kerja jadi ekonomi sektor ekonomi kreatif tadi yang seperti saya sampaikan bahwa punya multi efek gitu loh dari menciptakan lapangan terja kemudian apa namanya bisa juga meningkatkan kesejahteraan dan Mbak Ia itu tadi bayangkan tidak main-main 17 juta tenaga kerja itu terserap dari industri subsektor ekonomi kreatif itu sendiri bahkan ini melampaui Amerika Serikat yang hanya memiliki 4,7 juta pekerja dari sektor ekonomi kreatif berarti di Indonesia luar biasa 4 kali lipat 4 kali lipat jadi menurut saya ya kita harus lebih fokus lagi ya karena ini soft power menurut saya ekonomi kreatif ini ketika kita bicara soal tambang sumber daya alam dan lain sebagainya tapi ekonomi kreatif itu menjadi salah satu soft power dalam menyumbang PDB nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku ekonomi kreatif itu sendiri oke sahabat RPK saya undang untuk berpartisipasi melalui telepon di 021 8444 atau SMS dan WEA di 0815 18444 nah mbak kita lanjut nih jadi peran pemerintah nih mengangkat budaya lokal itu kan tentu kita sama-sama tahu itu sangat penting nah sejauh ini sejauh mana tuh mbak saya melihat sudah banyak banyak terobosan-terobosan dari pemerintah lah dari sisi mengangkat subsektor ekonomi kreatif ini karena kan di dalamnya kan ada pariwisata ada kuliner ada kria kita lihat bahwa ada destinasi pariwisata yang memang menjadi apa namanya destinasi wisata utama ya misalnya seperti Labuan Bajo kemudian Borobudur kemudian juga Prambanan kemudian juga ada Mandalika dan Toba Toba juga jadi maksud saya gini kita bicara soal tadi multi-effectnya itu turunan-turunannya ketika kita kemudian mengangkat desa-desa wisata maka turunannya kemudian dari sisi kuliner para pelaku UMKM dari kuliner ibu-ibu misalnya yang membuat makanan-makanan yang ada di dalam desa wisata tersebut akhirnya juga terangkat secara ekonomi karena kan dengan adanya turis domestik maupun macanegara yang masuk ke sana mereka pasti akan ingin mencoba mencicipi makanan tradisional maka dari sisi itu kulinernya akan terangkat mereka juga ingin membawa snack-snack dari daerah itu itu juga kemudian menjadi terangkat dari sisi misalnya kriya orang yang datang ke sana juga ingin punya bawa kerajinan-kerajinan lokal atau tenun-tenun lokal atau kain-kain yang di dihasilkan dari para pengrajin di sana penenun di sana itu ada juga ikut terangkat jadi itu kan memang saling-saling menyambung punya tercipta satu ekosistem yang dari sisi pariwisata misalnya kemudian terciptalah ekosistem-ekosistem lain yang saling berhubungan dengan ekonomi kreatif itu sendiri ya memang ini ngomongin budaya ini seru sekali ini mbak ini kan kita lihat sekarang di Indonesia dalam film sinetron itu dikuasai oleh film-film atau sinetron dari Korea tentu itu juga drakor ya drakor ya tentu ini juga industri juga kan gitu kita lagi bicara soal industri ya nampir penggemar drakor salah satu nah itu kan dikelola oleh sebuah industri di Korea yang luar biasa kemudian mengekspor film-film tersebut ke dunia kemudian menjadi tontonan yang luar biasa sekarang nah gimana mbak melihat itu kita nih kalau dari kalau dari segi judul aja film-film kita masih banyak yang bertema-tema horror jalangkung jalangkung apa nanti kultinan ada apa 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 itu kayak desa penari yang begitu-begitu yang kita banyak padahal sebenarnya banyak cerita yang bisa kita eksplor juga tanpa harur cerita-cerita horror gitu ya nah tapi kaitannya juga dengan industri film dengan industri kreatif tadi ya sebenarnya sih bukan Korea Selatan saja ya kalau saya lihat ya tadi kan kita juga sempat ngobrol gitu Thailand juga cukup menguasai gitu ya merajai mungkin Asia kali ya Hollywood Bollywood juga India bahkan itu lebih lama ya menguasai merajai dunia gitu ya menguasai dunia dari industri film dan musiknya lalu yang terlihat sepertinya booming Akhir-akhir ini adalah Korea tentunya lewat drama Korea dan K-popnya apa namanya bukan K-pop Korean Wave nya itu jadi Korean Wave itu ya ada drakornya ada drama filmnya ada musiknya juga kalau saya lihat contohnya Korea tentunya apa yang saya pelajari gitu ya itu tidak kemudian serta-merta menjadi booming yang kita lihat seperti hari ini ternyata mereka punya blueprint blueprint di dalam ya kalau saya boleh katakan dalam politik kebudayaannya gitu mungkin pemerintah Korea melihat bahwa sebagai satu negara yang yang sebenarnya punya punya berbagai macam apa ancaman lah misalnya ada Korea Utara yang bisa serta-merta perang atau antar Korea yang sampai sekarang kan perdamaiannya masih dalam tanda kutip gitu ya kemudian juga dari sisi industri Korea Selatan juga oke ada produk-produk yang memang mendunia gitu seperti Samsung atau Hyundai otomotif gitu ya tapi tentu dia kalah dengan Jepang dia kalah dengan Cina gitu lalu lalu kemudian saya pikir dari sisi ini pemerintah mungkin berpikir apa sih yang bisa membawa Korea terkenal di dunia internasional ya mereka kemudian memfokuskan kepada industri kreatifnya dua hal yaitu musik dan film dimulai dengan film dulu karena kalau saya lihat saya pelajari saya telah drama-drama Korea ini sudah ada dari mulai mungkin 20 tahun yang lalu ya sudah mulai berkembang gitu dan mereka punya blueprint itu punya target gitu target 5 tahun target 10 tahun 15 tahun kemudian seperti apa ketika itu sudah bisa menguasai Asia Sehat Tenggara Afrika Selatan dan lain Eropa Amerika kemudian masuk industri musiknya ada layeringnya gitu jadi memang udah diatur udah diatur gitu dan ketika sekarang mencapai ketika semua orang terperangah dengan Korean Wave ini itu sebenarnya bukan kerja yang hanya dilakukan 5 tahun itu kerja yang dilakukan mungkin 30 tahun yang lalu dengan konsistensi dan memang political will pemerintahnya ada memback up ini semua misalnya dari sisi pajak kemudian mereka harus industri filmnya tidak boleh menampilkan produk-produk luar negeri harus menampilkan semua produk-produk dalam negeri apa yang diminum apa yang dimakan apa yang dimakan kita 5 tahun yang lalu kita gak pernah tahu soal makanan-makanan Korea kecuali barbequenya tapi sekarang sekarang menjamur dengan segala macam jenis makanan Korea seperti itu artinya kan akhirnya turunannya itu kan multi multi effect dari dari dua hal yang kemudian turunannya ke kuliner ke fashion ke kosmetik gitu jadi ke pariwisata juga karena kita kita gak pernah tahu dulu tentang pariwisata Korea seperti apa akhirnya karena drakor-dakornya kita pengen ke Jeju Island pengen melihat apa wilayah-wilayah lain yang ada di Korea Selatan karena dibawah oleh film itu sendiri berdemikian juga dengan India Bollywood dengan film itu sendiri akhirnya kita tertarik ingin tahu seperti apa sih budaya India itu seperti apa sih wilayah-wilayah yang ada di India akhirnya berkembang-berkembang dan pariwisatanya meningkat karena film karena film dan musik Bollywoodnya itu sendiri jadi menurut saya dalam hal ini political will pemerintah itu menjadi sangat penting dan konsistensi apa yang mau dikembangkan tidak kemudian serta-merta berubah dalam sisi kebijakannya harus ada perbaikan-perbaikan juga dalam sisi kebijakan kemudahan-kemudahan kenapa kemudian Hollywood lebih suka syuting di Thailand padahal kekayaan alam kita keindahan alam kita lebih banyak di Indonesia mau cari spot yang aneh-aneh juga lebih banyak di Indonesia kenapa terus James Bond gitu film James Bond bolak-balik ke Thailand bolak-balik ke mana ke Vietnam seperti itu kenapa mereka harus syuting di Dubai misalnya kenapa gak syuting di Indonesia yang harus kita lihat regulasinya diberikan kemudahan gak ada ego-ego sektoral gak gitu kan mereka mau masuk ke sini dengan peralatan yang luar biasa misalnya peralatan syuting dikenakan pajak tinggi gak gitu apakah diberikan kemudahan dengan kemudian mereka tidak harus membayar pajak belum lagi nanti tiba-tiba ada kutipan kutipan terus masuk ke satu daerah pemerintah daerahnya tidak memberikan peluang yang apa kemudahan-kemudahan tapi kemudian malah mereka harus bayar lagi harus ada ini ada itu tidak ada kemudahan misalnya disitu diberikan PLN membuka kemudahan listrik untuk jenset-jenset mereka itu kan hal-hal yang yang harus kemudian ter apa terkoordinasi tidak masing-masing kementerian mempunyai ego-ego sektoral sendiri kemudian juga dari sisi infrastruktur juga diberikan apa pelayanan yang baik gitu kan akhirnya itulah yang kemudian kita lihat kenapa kesempatan untuk mempromosikan wilayah-wilayah keindahan alam Indonesia wilayah pariwisata Indonesia ini secara tidak langsung bisa dipromosikan lewat film-film itu tadi kenapa mereka lebih suka ke Thailand mereka lebih suka ke Vietnam mereka lebih suka ke Malaysia gitu dengan apa namanya syuting di Menara Kembar padahal kita punya banyak gedung-gedung yang lebih bagus gitu kan itu kembali ke political will dan regulasi dari pemerintah yang memberikan kemudahan untuk mempromosikan Indonesia secara tidak langsung itu dari sisi industri perfilman misalnya di industri musik juga seperti itu jadi yang kita lihat sekarang ini baik dari sisi tadi tanya kok Korea bisa seperti itu sih politik kebudayanya bisa menguasai ekonomi dunia ekonomi dan mendunia gitu ya karena memang ada sisi konsistensi dari pemerintah terhadap memajukan kebudayaan mereka bagaimana kemudian kebudayaan mereka itu bisa menjadi bagian yang menguasai dunia kita punya beberapa pesan melalui whatsapp kita baca dulu mbak ya selamat sore RPK ini pesan dari 0812 1821 51 sekian sekian surprise dengan kehadiran Ibu Putih sebagai narasumber terutama untuk fokusnya di bidang budaya yang merupakan sektor penting bagi bangsa ini saya ingin bertanya bagaimana budaya Indonesia bisa bertahan dari modernisasi digital bahkan pandemi yang sudah cukup lama menghantam kita terima kasih Ibu Putih semoga sehat selalu berikutnya ada pesan dari itu Ibu Veronika dari BSD ya ini bagaimana budaya bisa bertahan sebenarnya kalau bicara soal bertahan budaya Indonesia ini justru seharusnya dimudahkan atau kita bisa lebih bisa menjaga budaya Indonesia itu dari sisi modernisasi dengan kemudian kita bisa menjadikan modernisasi dan digital itu menjadi alat untuk mengembangkan budaya Indonesia itu sendiri apalagi di saat pandemi ini justru di saat pandemi ini ya sebelum ini kan sekarang sudah mulai melanda ya tapi peluang inilah sebenarnya yang kita lihat bahwa modernisasi digitalisasi ini menjadi peluang yang sangat besar untuk itu tadi meningkatkan ekonomi kreatif karena ketika pandemi ini justru kalau kita bicara soal kuliner bicara soal kria bicara soal pertunjukan pertunjukan musik dan tari lewat digitalisasi ini pada saat pandemi justru jadi meningkat penjualan lewat e-commerce itu justru lebih meningkat gitu jadi artinya sebenarnya modernisasi dan digitalisasi saat ini itu bukan menjadi satu ancaman justru justru tadi saya bilang itu industri kreatif ini justru harusnya lewat sisi modernisasi ini menjadi lebih meningkat lagi tadi yang saya sampaikan di depan itu tadi budaya lokal atau budaya asli tidak boleh hilang tapi kemudian dikemas menjadi hal yang lebih menarik lagi misalnya dalam sisi seni pertunjukan ya itu tadi lewat hal-hal yang modern cara mengatur lightingnya kemudian dengan LED screen dengan mereka kemudian membuat tata seni panggung yang lebih artistik itu justru bisa membuat budaya asli menjadi lebih bertahan karena diminati oleh anak-anak muda nah Mbak Putri tadi kita lagi asik nih kita mengenai budaya yang bisa bertahan dari modernisasi udah kita bahas tadi mengenai tarian juga sudah kemudian juga mengenai film kalau mengenai film juga ini banyak lagi yang kita mau ungkap dari sebuah film maupun ini ini ada oh oke ada yang masuk telepon ya whatsapp pesan whatsapp dari ibu monika di bogor halo Mbak Putri panutan saya dalam membina keharmonisan dengan suami Mbak apakah budaya Indonesia juga ikut dilestarikan di negara lain melalui warga negara Indonesia yang bermukim di sana terima kasih ya saya banyak komunitas komunitas apa warga negara Indonesia yang di luar negeri yang banyak sekali memajukan kebudayaan Indonesia bahkan saya di Jepang punya beberapa list apa namanya sanggar-sanggar seni Indonesia orang-orang Jepang itu banyak sekali belajar tari bali terutama tari bali klasik yang memang diprakarsai oleh penduduk warga warga negara keturunan Jepang di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang ada di Jepang jadi kemudian apa saya pikir ini menjadi satu hal yang baik bahkan di beberapa universitas-universitas yang ada di Jepang sendiri saya beberapa kali juga menjadi dosen tamu mereka sangat menghargai dan ingin tahu terkait dengan payung besar kebudayaan kita yaitu Pancasila saya banyak diminta oleh universitas di Jepang untuk melakukan kuliah umum memberikan kuliah umum bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara kita yang bisa mempersatukan Indonesia mereka sangat kagum karena kalau kita bicara Pancasila kita bicara nilai kehidupan falsafah bangsa yang menjadi payung besar dari kebudayaan Indonesia gitu kita lihat suka banyak di Youtube juga bagaimana kemudian komunitas-komunitas yang ada di luar negeri sekarang lagi ini ingin menunjukkan bagaimana kita bangga dengan berkebaya gitu kalau kita lihat di Youtube gitu di TikTok di Instagram mereka selalu ingin menampilkan menunjukkan kebaya sebagai salah satu identitas dari Indonesia jadi kalau lagi pergi kemana rame-rame semua pakai kebaya atau ada acara apa semua pakai kebaya gitu di Amerika di Australia di Eropa gitu seru itu jadi menurut saya kita semua punya warga negara Indonesia punya tanggung jawab untuk menjaga identitas kita terutama dalam soal budaya nah mbak kalau apa saran mbak mengenai peran serta masyarakat untuk menjaga bukan hanya menjaga melestarikan tapi juga mengangkat mengembangkan mengembangkan karena kalau cuma menjaga dan melestarikan lalu kemudian itu tidak bisa dikenal jadi justru saya ingin generasi muda yang punya gerakan gitu jadi tidak sekedar kemudian menyukai tapi menjadikan itu menjadi satu gerakan gerakan untuk mengembangkan dan mempopulerkan budaya Indonesia di lingkungannya kemudian di komunitas-komunitas lainnya di tingkat nasional dan kemudian juga lewat teknologi digital bisa juga diangkat ke dunia internasional gitu generasi muda yang harus punya punya satu keinginan punya satu semangat untuk memajukan mempopulerkan memperkenalkan budaya asli Indonesia karena itu menjadi identitas kita sebagai satu bangsa gitu jadi gerakan sebenarnya menularkan kepada teman-temannya gitu itu yang kayak tadi Korean Wave tadi ya jadi dengan begitu tentunya akhirnya kita punya kesadaran gitu dari satu orang menjadi dua dua orang menjadi tiga tiga orang menjadi empat kan itu menjadi gerakan kalau tidak bukan jadi kalau bukan gerakan ya itu tidak hanya ada di lingkungan itu sendiri gitu berkepribadian dalam kebudayaan itu menjadi sangat penting dan tidak hanya kemudian terpatri di dalam diri kita terutama anak-anak muda tetapi generasi muda punya tanggung jawab untuk membawa budaya Indonesia menjadi sesuatu dalam tanda kutip nilai ekonomi nilai jual untuk bangsa kita ya untuk mesejahterakan mempunyai feedback ekonomi untuk bangsa kita tetapi tidak hanya itu tetapi kemudian juga dunia internasional bisa melihat bahwa oh kalau Indonesia melihat Indonesia dia punya kekuatan di dalam budayanya menjadi identitas kita nah itu semua diciptakan ruang-ruang kan oleh pemerintah ya saya pikir kalau civil society bergerak itu kan akan ditangkap aspirasi itu baik kami di DPR maupun pemerintah tentu kami bisa menyuarakan kepada pemerintah sebagai mitra kami untuk membuat satu regulasi-regulasi atau perbaikan-perbaikan di dalam regulasi itu sendiri bagaimana caranya supaya kita bisa mengangkat kebudayaan itu sopada yang ngomong sama saya kemarin ini angkat dong Cita Yom Fashion Week katanya nah itu kan juga bagian dari kreativitas betul itu sebenarnya bisa masuk ke dalam satu industri seni industri kreatif kita dari sisi fashion tetapi tentunya memang harus dimatangkan gitu kalau kemarin kan mungkin sebagian orang hanya melihat atau dari stakeholder yang ada di pemerintahan ini hanya melihat itu akhirnya malah merugikan mengganggu ketertiban umum tetapi kan sebenarnya kalau menurut saya dari sisi kreativitas anak muda mereka kan masih istilahnya masih perlu dibantu dibimbing diarahkan supaya ini bisa menjadi satu hal industri kreatif atau seni apa ekonomi kreatif yang bisa mereka buat dan memiliki manfaat baik untuk mereka maupun untuk ekosistem yang mereka ciptakan di dalamnya ya itu dibimbing dan diarahkan itu yang menjadi sangat penting untuk anak-anak muda kita artinya harusnya difasilitasi harusnya diberikan fasilitas diberikan bimbingan kemudian diarahkan sampai kemudian pada titik tertentu mereka bisa melakukan satu kegiatan yang mempunyai nilai jual lebih nilai tambah lebih nilai ekonomi lebih yang bisa kemudian memberikan manfaat bagi komunitas-komunitas lain yang tergabung di dalam apa namanya kreativitas anak-anak itu ya akhirnya kembali kepada political will pemerintah untuk keperpihakan mereka untuk anak-anak muda kita karena dunia seni kreatif ini ekonomi kreatif ini kan gak lepas dari anak-anak muda karena di dalamnya itu harus ada inovasi ada kreativitas harus berkembang tidak bisa stagnan ya ini anak-anak muda kita kan yang bisa kalau kalau udah usia saya ini kan pikirannya kan kadang-kadang dibanding anak-anak saya dibanding teman-teman mereka mereka punya jangkauan yang lebih yang kadang-kadang kita gak bisa gak bisa masih berpikir oh wow luar biasa ya mereka bisa seperti ini gitu nah mbak untuk terakhir nih ada gak pesan terakhir untuk pencinta budaya yang mendengarkan jalanan mungkin khusus buat anak-anak muda saya selalu katakan merdekalah dengan gayamu jangan lupakan budayamu Indonesia jadi artinya mereka punya banyak hal yang bisa mereka eksplor bisa mereka angkat dari sisi kreativitas tapi tetap core-nya adalah budaya Indonesia wah luar biasa ada beberapa yang saya tangkap merdeka dalam merdekalah dengan gayamu merdeka dalam gayamu tapi jangan lupakan budayamu Indonesia oh iya tadi ada lagi berkepribadian dalam kebudayaan itu terisaktinya Bung Karno apa namanya yang pertama kedolatan dalam bidang politik yang kedua mandirian dalam bidang ekonomi dan yang ketiga berkepribadian dalam kebudayaan nation character building itu yang dilakukan oleh India itu yang dilakukan oleh Korea Selatan luar biasa nih jadi kita gak boleh kalah udah sepikir sampai disana ya baiklah selamat menikmati sore menjelang malam untuk seluruh sahabat RPK jelajah Nusantara kita akan akhiri terima kasih Mbak Putih terima kasih Albert atas kesempatannya terima kasih juga orang para pendengar ya terima kasih sahabat pendengar semua RPK dan sampai ketemu minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati